Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Channel siaripul alam Kali ini saya ingin hanya menyampaikan Bahwa Saya Subuh hari setelah salat subuh Badan saya mulai pegal Kemudian tiba-tiba Saya menyapu dan mengepel Langsung drop Demam terjadi dalam tubuh saya Artinya kalau terjadi demam Berarti ada sejenis kemana Petirus perangkali Yang ingin dilawan oleh Imun tubuh kita Nah Alhamdulillah kali ini Saya teringat di masa Bisa dibuat pulih ya Kos Kos itu kalau saya lagi Kena demam bersama teman-teman Karena kecapean Saya mengerjakan tugas-tugas Dosen Nah saya langsung memproses indomie Nah kali ini indomie yang saya konsumsi Adalah indomie yang harga cuma seribu rupiah per satu bungkus paket Sehingga saya beli dua Lalu saya Menambahkan sawi putih secukupnya Dan juga Cabai rawit dua Kemudian juga Kecap Tambah kecap ya Nah tentu saja saya Tambahkan seledri satu batang Barang itu satu batang Nah Apa manfaat dari indomie ini Selain tentu memiliki nutrisi juga Tetapi Ahli kesehatan juga Menyarankan jangan kita kebiasaan Saya mengkonsumsinya Hanya kadang-kadang Tiga kali Seminggu Atau bahkan dalam seminggu Bahkan dalam sebulan itu tidak Tetapi Baru-baru ini Saya kalau pegal badan Atau Kena Imbas kecapean Demam Misalnya saya mengkonsumsi Dalam pekan ini Baru kali ini Saya mengkonsumsi lagi Ini sawinya Nah Sawinya Nah ketika saya Konsumsi ini Baru-baru Ini separuhnya saja Alhamdulillah sudah Turun Saya semangat Dan Saya minum air hangat Jadi jangan lupa Boleh juga Jika Anda tidak memiliki Indomie di rumah Bisa minum air hangat Lalu Anda selimut Air hangat Seruput tiga gelas Tiga Sloki Atau Setengah-setengah gelas Air hangat Insya Allah Demam Anda akan turun Karena Kalau itu imun Anda masih Merempuan masih bagus Daya tahan tumbuh Karena memang Kalau demam Atau Kesehatan Atau Menyetakan Atau Dari virus Bahwa memang ada mungkin Kumang Atau infeksi Atau Ya Misalnya Tubuh-tubu kita itu Berupaya melawan Itu mengeluarkan Atau mematikan Sehingga kita Mengalami hal-hal Seperti ini Salah satunya Juga kita harus Banyak istirahat Saya kurang Memang istirahat Nah Kali ini Itu saya Mengkonsumsi indomie Saya membuat indomie Tentu saja Sesuai protokol Kesehatan Cara Mengkonsumsi Atau Cara Memasak Makanan Yang ada Dalam kemasan Tentunya Misalnya Begini Kalau indomie itu Kan dikemas Tentu saja Ada pengawet Terutama juga Bumbunya Makanya Jangan kita Selalu Kalau perlu Setiap hari Jangan Dua kali Tiga kali Dalam seminggu Oke lah Tetapi Kalau saya Mengkonsumsi Atau membuat indomie Karena ini Dua Dua bungkus Yang harga Seribu Maka Bumbunya itu Saya pakai Hanya seperdua Dari Isi bumbunya Satu saset Seperduanya Seperduanya Itu meminimalisir Juga Karena pengawet Nah kemudian Sebelum saya Mengkonsumsi Mie ini Saya rebus Saya tidak pernah Deseumur Makan indomie Kemasan Walaupun di Warung-warung bakso itu Saya minta Direbus Mie Kenapa Anda coba Bayangkan Kembali Atau Anda Lihat Perhatikan Sendir Kalau Anda Memproses Indomie Anda rebus Dululah Air rebusan Itu pasti Kuning Dan berminyak Ya kan Itu belum Disampur Dengan Bumbu-bumbu Ya Itu menandakan Bahwa memang Pengawetnya ada Yang tentu saja Expire Atau batas Kadalu Suatu kemasan itu Biasanya Satu tahun Jangan sampai Dalam kemasan itu Expire Tinggal Satu Dua bulan Itu banyak Yang terjadi Bahkan Ada juga Warung Kelontong Atau campuran Ya Bahkan Solayan-solayan Masih menjual Yang Kemasan-kemasan Yang sudah Kedatau Warse Nah ini Yang kita Indari Maka Anda Mengkonsumsi Indomie Di saat Anda Pegal-pegal Anda Ada gejala demam Apalagi Anda Sudah terpapar Terdampak Demam Maka tentu Indomie itu Anda seharusnya Rebus dulu Jangan dulu Masukkan Bunggu Kedua Kemudian Setelah Anda Rebus Dia sudah Berbui Anda Garu-garu Sedikit Kemudian Anda Tiris Airnya Buang Pisahkan Lalu Masuk Masak Lagi Air Apakah Tergantung Anda Berapa Banyak Apakah Satu Gelas Atau Setengah Gelas Setelah Mendidih Anda Masukkan Indomie Selatai Setelah Itu Anda Bisa Angkat Boleh Juga Bunggunya Dimasukkan Pada Saat Anda Merebus Kedua Kalinya Atau Anda Menurunkan Dibung Tetapi Saya sarankan Sebaiknya Anda Menggunakan Saja Bunggu Separuh Atau Setengah Dari Isi Saset Sebaik Walaupun Indomie Itu Sudah Takaran Bahwa Satu Saset Itu Satu Indomie Satu Mi Tetapi Bagi Saya Pribadi Hanya Memakainya Setengah Dan Itu Juga Rasanya Apa Ya Masih Terasa Enak Bumbunya Itu Itu Baru Separuh Ya Kedua Supaya Ada Nutrisi Sayur Saya Campurkan Sawi Putih Boleh Juga Anda Campur Sawi Ya Sawi Hijau Ya Tergantung Ada Juga Yang Biasa Pakai Kacang Panjang Tergantung Anda Punya Selera Atau Anda Tidak Sama Sekali Mencampur Kanya Sayuran Itu Tergantung Hanya Saja Sarat Normatif Untuk Mengolah Indomie Kemasan Ini Anda Harus Remus Dulu Supaya Pengawet Yang Melengket Di Dalam Mie Itu Hilang Oke Nah Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Sudah Segar Saya Sempat Tadi Selimut Minum Air Hangat Nah Itu Meminimalisir Nah Setelah Saya Beli Indomie Yang Harga Seribu Dua Bungkus Saya Rebus Lalu Saya Masukkan Lagi Lalu Kasih Bumbu Saya Tambahkan Kecap Alhamdulillah Saya Cuma Makan Dalam Kondisi Hangat Betul Ini Saja Masih Hangat Masih Panas Turun Imun Saya Makin Kuat Bertambah Itu Karena Kemarin Memang Saya Kurang Istirahat Kebetulan Tidak Ada Teman Teman Datang Apa Itu Saya Tentu Harus Menjam Teman Teman Saya Bikin Kopi Misalnya Bikin Apa Semua Oke Barangkali Itu Sedikit Pencerahan Inspirasi Dari Saya Tentunya Anda Mungkin Banyak Juga Yang Ber Tidak Jangan Lupa Berdoa Anda Mau Makan Dan Ingatkan Juga Bahwa Makanan Yang Anda Konsumsi Itu Menjadi Obat Untuk Kesempuhan Atas Izin Allah Tuhan Yang Mais Dan Lama Jangan Ma Izan wang luar biasa nikmat demi buatan Indonesia jangan lupa jaga kesehatan dan jarak kalau anda berada di perumunan pakai masker bersama saya channel seri pulau alam jangan lupa subscribe like dan share berikan komentar yang mengedukasi dan menginspirasi